Jodoh Raja Wali, Jilid 16. Siluman kecil mengerti juga bahasa Mongol, akan tetapi karena bahasa dari suku bangsa nomad banyak sekali macamnya, maka dia tidak merasa heran mendengar bahasa yang mirip bahasa Mongol akan tetapi tidak dimengertinya, yang keluar dari mulut pemuda tampan itu. Akan tetapi dia melihat betapa kuda hitam itu menggoyang-goyangkan ekornya ke kanan-kiri dan kelihatan gembira dan jinak. Kemudian, dengan gerakan ringan sekali tanda bahwa pemuda tampan itu memiliki ginkang yang tinggi, pemuda itu meloncat ke atas punggung kuda. Semua orang, terutama Silwaw Hong, memandang dengan hati berdebar tegang, menduga bahwa tentu si hitam itu akan meloncat-loncat, meringkit dan membungkukan punggung. Akan tetapi sungguh aneh. Kuda itu tetap berdiri dam dan tenang-tenang saja, bahkan ekornya masih bergoyang-goyang. Pemuda tampan itu tertawa. Nah, masih tidak percayakah kalian kepadaku? Kuda ini memang terlatih untuk menentang ditunggangi pria, akan tetapi ada rahasianya untuk mencinakan dia dan aku mengenal rahasia itu. Sobat, marilah kita berangkat. Acun, dan kau, Siow Kai. Nama saya Siow Hong, kongcung kata Siow Hong, tidak senang disebut Siow Kai, pengemis cilik. Dan saya tidak pernah mengemis. Ah, engkau seorang bocah aneh, tidak kalah anehnya dengan kuda ini dan sahabat itu si pemuda tampan menunjuk ke arah si luman kecil yang sudah meloncat naik ke atas punggung si putih. Dan memang benar kata-kata si pedagang kuda, si putih itu tenang-tenang saja ketika punggungnya ditunggangi oleh si luman kecil, seorang pria. Mereka berempat lalu berangkat meninggalkan si tukang penjual kuda yang terus berdiri bengong, masih terheran-heran menyaksikan mereka. Baru hari itu dia memperoleh keuntungan besar di samping keheranannya bertemu dengan orang-orang yang begitu aneh. Si pengemis yang pandai menunggang kuda, si Kongcu yang masih muda akan tetapi sudah putih semua rambutnya, dan si Kongcu Rayon yang ternyata seorang ahli yang luar biasa dalam menaklukkan kuda hitam itu. Akhirnya dia menggeleng-geleng kepala dan berjalan masuk sambil menggenggam uang emas yang memenuhi saku bajunya. Sementara itu, si luman kecil yang menunggang kuda si putih menjalankan kudanya berendeng dengan pemuda tampan bernama Kang SWI yang menunggang kuda si hitam. Mereka menjalankan kuda secara perlahan-lahan karena si luman kecil sedang melamun dan agaknya Kang SWI juga tidak tergesa-gesa. Acun, kacung dari Kang SWI, dan Xiao Hong, menjalankan kuda di belakang mereka dan Xiao Hong kelihatan gembira sekali, sikapnya sama sekali tidak seperti seorang jembel biarpun pakaiannya tambal-tambalan, melainkan seperti seorang jenderal perang menunggang kuda dan memeriksa barisan. Si luman kecil mengerutkan alisnya, mengingat-ingat dan memutar oktak, mencari-cari kemana lenyapnya uangnya yang banyak itu. Sungguh memalukan, juga mengherankan. Dia bukan seorang anak kecil yang pelupa, bukan pula seorang yang lemah sehingga uang yang berada di dalam buntalan pakaiannya dapat lenyap begitu saja. Dia adalah seorang pendekar yang amat terkenal, dijuluki orang si luman kecil, akan tetapi pada kenyataannya uangnya dicuri orang dari dalam buntalannya tanpa dia ketahui. Sungguh mengemaskan. Dia mengepal tinju. Tanpa disadarinya, mulutnya mengeluarkan suara, Hmm, terdengar suara tertawa ditahan dan ketika dia menoleh, dia melihat Kang SWI melirik ke arahnya sambil tersenyum-senyum, senyum yang kelihatan seperti orang mengejek. Huh, bocah ini sikapnya manja dan sombong bukan main pikirnya. Akan tetapi tentu saja dia merasa tidak enak kalau memperlihatkan rasa gemasnya karena betapapun juga, hartawan muda ini telah membelikan kuda untuknya dan Siow Hong. Tidak mungkin uang itu lenyap begitu saja, disik hatinya dan kembali dia tenggelam dalam renungan. Ketika dia membayar sepatu rumput, uang itu masih ada. Dia ingat benar. Dan sesudah itu, dia hanya berdekatan dengan si nenek penjual sepatu rumput yang agak tuli dan pengemis muda, Siow Hong itu. Siow Hong tidak mungkin mengambil uangnya, biarpun dia tahu bahwa Siow Hong juga bukan anak biasa, melainkan seorang anak yang memiliki kepandayan. Siow Hong bukan pencuri uangnya. Anak ini kelihatan jujur dan tidak membawa apa-apa di dalam bajunya yang penuh tambalan itu, dan semenjak bertemu di tempat penjual sepatu rumput, anak ini tidak pernah berpisah dari sampingnya. Bukan, bukan Siow Hong yang mencuri uang itu. Kalau begitu, tidak ada orang lain, tentu si nenek itu. Si nenek yang mencurigakan sekali sekarang, sikapnya yang ramah dan aneh, bicaranya yang membujuk-bujuk, yang sering harus diadekati karena tidak mendengar kata-katanya, gerak-geriknya yang aneh dan akhirnya nenek itu tadi menggulung tikarnya hendak kukut dan mengantar dia ke tempat pedagang kuda. Dan sekarang dia teringat betapa nenek itu kadang-kadang tidak mendengar romongannya, akan tetapi kadang-kadang seperti tidak tuli, sikapnya aneh dan penuh rahasia. Menjual sepatu rumput di luar kota, di jalan yang hanya dilalui orang-orang dusun yang tidak akan pernah mau membeli sepatu seperti itu, seolah-olah memang sengaja menghadangnya. Teringat akan semua itu, tiba-tiba dia menghentikan kudanya. Eh, haha, ada apakah? Saya harus kembali sebentar si Luman Kecil berkata. Hem, mau mencari uangmu yang hilang? Kang SWI bertanya sambil tersenyum simpul. Tak ada gunanya. Kemana engkau hendak mencari uangmu itu di dunia yang begini luas? Dia mengebutkan ujung bajunya dengan sikap agung-agungan. Si Hau Hong, nenek itu si Luman Kecil menoleh kepada pengemis muda dan Si Hau Hong juga mengangguk, seolah-olah baru ingat bahwa mungkin sekali uang majikannya itu dicuri oleh nenek penjual sepatu rumput yang aneh itu. Mungkin sekali, tai hiap kata Si Hau Hong. Terlambat, sobat kata Kong Cu tampan itu sambil menggerak-gerakan cambuknya. Dia sudah pergi. Bukankah kau maksudkan nenek si penjual sepatu rumput yang tuli itu? Lihat, sepatu yang dipakai acun itu adalah sepatu terakhir yang saya beli darinya, katanya menunjuk ke belakang dan si Luman Kecil melihat sepatu rumput yang dipakai oleh kaki kacung itu. Si Luman Kecil memandang dengan sinar mata penuh selidik kepada Kang SWI. Dia harus berhati-hati. Pemuda tampan ini tidak kalah anehnya daripada si nenek penjual sepatu rumput. Seorang pemuda yang sikapnya begitu baik kepadanya, yang tahu segala. Hem, saudara Kang, bagaimana kau tahu bahwa nenek itu yang kumaksudkan? Kang SWI tertawa. Haha, jangan kau memandang kepadaku seperti itu, kawan. Aku menjadi takut karenanya. Kau memandang kepadaku seolah-olah akulah si pencuri uangmu itu. Tentu saja aku tahu. Begitu mudahnya. Jangan engkau memandang ringan kepadaku. Lihat, engkau memakai sepatu rumput yang baru, dan kau tadi menyebut nenek, maka setiap orang pun tentu akan dapat menduga nenek yang mana yang kau maksudkan, jawabnya dengan sikap tenang sekali. Siluman kecil mengangguk-angguk. Engkau sungguh cerdik. Sama sekali tidak. Hanya aku menggunakan otak dan engkau yang terlalu memandang ringan kepadaku. Bukan hanya itu saja, aku pun dapat menduga siapa adanya engkau, sahabatku. Eh, siluman kecil kembali menatap wajah tampan itu dengan tajam. Siapa kiranya? Aku berani bertaruh seribu ta'al bahwa engkau adalah pendekar yang dijuluki orang siluman kecil. Siluman kecil cepat menggerakkan kepalanya sehingga rambutnya yang putih itu sebagian menutupi mukanya. Dia terkejut dan tercengang. Benar-benar pemuda ini aneh dan cerdik, bukan main. Dia harus berhati-hati. Bagaimana kau tahu? Menggunakan otak pula ataukah hanya kira-kira saja? Aku tidak pernah mau bertindak ceroboh. Segalanya harus kupikirkan masak-masak baru aku berani mengambil kesimpulan. Dengar alasanku, sobat. Aku sudah sering mendengar tentang siluman kecil yang kabarnya masih muda akan tetapi rambutnya sudah putih semua. Sekarang, aku bertemu dengan engkau. Engkau masih muda, rambutmu seperti benang-benang pelak, gerak-gerikmu penuh rahasia, dan siau kai, ah, siau hang itu menyebutmu tai hiap. Siapa lagi kau kalau bukan siluman kecil yang tersohor itu? Saudara kang SWI, engkau memang cerdik sekali, siluman kecil kembali memuji. Aku harus kembali dulu untuk mencari nenek itu. Tai hiap, hem, setelah benar bahwa engkau adalah siluman kecil, Aku harus menyebutmu tai hiap. Tai hiap, percuma saja kalau kau hendak mencari nenek itu. Mengapa kau berkata demikian? Seorang yang dapat mencuri uangmu tanpa kau ketahui, tentulah bukan orang yang sembarangan, dan dia tentu tahu bahwa dia telah mencuri uang dari tai hiap. Maka setelah berhasil, apakah dia akan menanti di sana sampai tai hiap kembali ke sana dan menghajarnya? Kurasa dia tidaklah begitu bodoh, tai hiap, dan sekarang ini tentu dia sudah pergi jauh sekali, jauh dari kota Angyang. Mencari dia di sana sama dengan membuang-buang waktu, sedangkan kita harus cepat tiba di Cheng Chou karena besok ujian itu sudah dimulai. Siluman kecil terpaksa membenarkan pendapat ini, tetapi mendengar ucapan terakhir itu dia berkata, Aku tidak ingin mengikuti ujian itu. Ah, tentu saja tidak. Mana mungkin seorang pendekar sakti seperti tai hiap hendak merendahkan Duri menjadi seorang pengawal. Akan tetapi, kurasa amat penting bagi tai hiap untuk pergi secepatnya ke Cheng Chou jika tai hiap hendak menyelidiki tentang lenyapnya uang tai hiap itu. Ah, siluman kecil memandang heran dan tidak mengerti. Tai hiap, setiap orang yang memiliki kepandaian tentu akan tertarik oleh sayang bara memasuki ujian pengawal itu, dan kurasa nenek Tuli itu pun tidak terkecuali. Kurasa di Cheng Chou itulah satu-satunya tempat di mana tai hiap dapat mengharapkan untuk bertemu kembali dengan dia. Siluman kecil mengangguk dan memandang kagum. Kau benar, mari kita berangkat. Dan dia pun membedal kuda putih itu dengan cepat. Kong Chou tampan itu tertawa dan membedal si hitam untuk mengejar. Keduanya membalapkan dua ekor kuda itu sampai akhirnya mereka terpaksa berhenti dan menanti dua orang pelayan yang berteriak-teriak karena tertinggal jauh. Ternyata kemudian oleh siluman kecil betapa menyenangkan melakukan perjalanan dengan Kang S.W.I., pemuda kaya yang royau itu. Mereka selalu makan di rumah makan besar dan Kong Chou itu memesan masakan-masakan yang termahal dan terbaik, bersikap royau sekali dan ternyata dia merupakan seorang dermawan besar. Setiap orang pengemis yang meminta selalu diberi uang yang tidak tanggung-tanggung banyaknya. Xiao Hang yang menjadi tukang kuda sampai mengacungkan jempolnya saking girang dan kagum terhadap Kang S.W.I. Kang Kong Chou benar-benar seorang yang dermawannya memuji. Saya ikut menyatakan terima kasih atas kebaikan Kong Chou terhadap para pengemis itu. Akan tetapi Kang S.W.I. tersenyum dan tidak kelihatan bangga, malah menjawab, aku dapat mencari uang dengan mudah sekali. Begini banyak uang untuk aku sendiri apa gunanya? Lebih baik ku bagi-bagi kepada mereka yang membutuhkan. Siluman kecil merasa makin kagum terhadap teman seperjalanan yang amaran eh ini. Memang bocah itu manja dan agak sombong, pikirnya, tinggi hati dan penuh rahasia, akan tetapi harus diakuinya bahwa yang S.W.I. memang berwata dermawan. Yang amat kagum dan senang hatinya adalah Xiao Hong. Baru sekarang dia melihat dengan metu kepala sendiri betapa di dunia ini banyak pula orang-orang yang berbaik hati. Dalam beberapa hari saja dia sudah bertemu dengan tiga orang yang selain gagah perkasa dan aneh, juga amat baik. Pertama-tama dia bertemu dengan laki-laki berlengan sebelah yang menjamu para pengemis cilik dengan rayol, kemudian ada siluman kecil yang telah tersohor sebagai seorang pendekar budiman, dan kini pemuda yang sikapnya penuh lagak dan agung-agungan ini ternyata lebih baik hati lagi. Kota Cheng Chou di Provinsi Honan hari itu kelihatan ramai sekali, jauh lebih ramai daripada biasanya. Banyak orang luar kota membanjiri kota ini dan pagi-pagi sekali sudah banyak orang berduyun-duyun memasuki halaman yang luas di depan Istana Gubernur. Mereka semua ingin menonton ujian pemilihan calon pengawal dan prajurit. Gubernur Honan, yaitu Kui Cukam, tinggal di Lok Yang, yaitu kota yang menjadi ibu kota Honan, tetapi dia mempunyai Istana di Cheng Chou dan di kota inilah pemilihan prajurit itu diadakan. Seperti telah diketahui, Gubernur Honan ini diam-diam memiliki keinginan untuk menanam kekuasaannya di Honan, lepas dari kedaulatan Kaisar. Untuk keperluan ini, selain bersekongkol dengan semua pihak yang anti-kerajaan, juga dia berusaha mengumpulkan orang-orang gagah yang berkepandayan tinggi sebanyak mungkin. Untuk keperluan itu pula maka dia lalu memerintahkan untuk mengadakan sayang bara pemilihan calon pengawal di Cheng Chou itu dan untuk urusan ini, dia telah menugaskan kepada Honan Chiu Lomoan Lokwit, jagoannya yang terkenal lihai itu, untuk membantu pembesar di Cheng Chou dalam mengawasi jalannya sayang bara atau ujian pemasukan pengawal itu. Karena banyaknya tamu dari luar kota, bukan hanya mereka yang ingin memasuki sayang bara akan tetapi juga mereka yang ingin menonton, maka kota Cheng Chou menjadi sibuk sekali. Semua rumah penginapan, besar kecil, penuh dengan tamu, juga semua warung makan penuh dengan tamu sehingga banyak penduduk kota Cheng Chou hari itu benar-benar mengalami panen besar. Karena banyaknya orang-orang aneh, jagoan-jagoan Kang Ou, memasuki kota Cheng Chou di hari itu, maka munculnya siluman kecil dan Kang S.W.I. bersama dua orang pembantu mereka, tidak begitu menyolok dan menarik perhatian banyak orang, meskipun dua ekor kuda mereka, si hitam dan si putih, menimbulkan kekaguman banyak orang, terutama mereka yang mengenal kuda baik. Akan tetapi, Kang S.W.I. sejak tadi bersungut-sungut dan marah-marah karena semua rumah penginapan telah penuh. Sukar bagi mereka untuk memperoleh kamar di rumah penginapan. Akhirnya Kang S.W.I. turun tangan sendiri, tidak mengandalkan dua orang pelayan itu untuk menanyakan kamar di rumah penginapan. Dia mendatangi sebuah rumah penginapan yang besar dan langsung dia menemui pemilik rumah penginapan itu. Saudara Kang, bukankah tadi Acun dan S.W.I. sudah menanyakan dan di situ sudah penuh pula siluman kecil menegur temannya itu ketika mereka turun dari atas punggung kuda di depan sebuah rumah penginapan besar. Hem, ingin ku lihat sendiri apakah benar-benar sudah penuh semua, tai hiap. S.S.S.T.T.T.T.T.T., harap saudara Kang jangan menyebut aku tai hiap di tempat ramai ini, hal itu hanya akan menarik perhatian orang saja, siluman kecil berkata. Kang S.W.I. tersenyum, senyum pertama sejak dia merengut dan marah-marah karena belum memperoleh kamar tadi. Matanya lalu berkedip-kedip menggoda, kenapa sih? Bukankah tai hiap memang pendekar sakti yang terkenal itu? Sudahlah, aku tidak ingin dikenal orang Kalau begitu, karena engkau lebih tua daripada aku, aku akan menyebutmu tuaku, kakak, akan tetapi siapa namamu Kau boleh menyebutku tuaku, dan aku, aku tidak punya nama Keng S.W.I. tertawa lagi Engkau sungguh seorang manusia aneh penuh rahasia, tuaku Nah, aku akan mencari kamar, dia lalu berjalan memasuki penginapan besar itu sambil membawa kantung uangnya Tak lama kemudian keluarlah dia dengan wajah berseri Aku berhasil mendapatkan sebuah kamar teriaknya Eh, haha, tadi saya sendiri yang menanyakan dan para pengurus itu bilang kamar telah penuh semua Siau Hal berseru dengan penasaran Tentu saja, memang penuh semua, kata Keng S.W.I. Eh, haha, Keng Kongcu, kalau begitu, Siau Hang berkata heran Yang kusua adalah kamarnya Kamar pemilik rumah penginapan itu sendiri Dia mau mengalah dan bersama istrinya dia rela tidur di gudang malam ini dan menyerahkan kamarnya untukku Dia tertawa dan sikapnya penuh lagak kemenangan Diam-diam siluman kecil dapat menduga Tentu dengan kekuasaan uang, pikirnya Entah berapa puluh kali lipat dari harga biasa pemuda rayon ini menyewa kamar itu Akan tetapi sayang, kamarnya hanya satu untukku sendiri Dan untuk kalian bertiga terpaksa aku menyewakan sebuah kandang kosong karena memang sudah tidak ada kamar kosong lagi Maaf, tuaku Hem siluman kecil menggumam Di kandang atau dimanapun tidak ada bedanya bagiku Pelayan muncul dan empat ekor kuda itu digiring ke kandang Juga tiga orang laki-laki itu Kandang yang disulap menjadi kamar untuk mereka bertiga itu sudah dibersihkan dan lantainya ditutupi rumput kering Bau rumput kering dan tahi kuda kering memang tidak begitu busuk Bahkan mempunyai kesedapan yang khas Akan tetapi tetap saja hati siluman kecil merasa mendongkol juga Kurang ajar, pikirnya Sungguh sekali ini dia tidak dihargai orang sama sekali Dia, yang dimana-mana disambut orang dengan penuh penghormatan Kini tidur di kandang kuda Sedangkan pemuda raya berpakaian mewah dan banyak uangnya itu tidur sendirian di dalam kamar besar Kalau dilanjutkan begini Pada suatu hari aku tentu akan menampar kepala yang sombong itu, pikirnya Dan hal itu amat tidak baik karena pemuda itu Betapapun juga telah bersikap baik kepadanya Tidak sayang membelikan kuda untuk dia dan Xiaohang dengan harga mahal Aku harus cepat-cepat pergi menghindarinya, katanya dalam hati Dengan hati mengkal siluman kecil meninggalkan acun dan Xiaohang di dalam kandang kuda itu dan dia keluar Malam gelap, langit hitam pekat, akan tetapi banyak lampu dipasang di sekitar penginapan itu Siluman kecil melangkah keluar dengan niat hendak mencari warung untuk makan dan minum arak menghangatkan badan Karena malam itu dingin sekali sehingga perutnya terasa amat lapar Ah, tiba-tiba dia mengeluh dalam hati dan merogoh semua saku bajunya untuk mencari kalau-kalau ada sisa uang di dalam salah saku bajunya Namun percuma dan dia sudah menduganya Semua sakunya kosong Dia tidak mempunyai uang sepeserpun Mana mungkin membeli makanan dan minuman? Mencuri? Mudah saja baginya, akan tetapi hal itu tidak sedih dia melakukannya Minta? Hem, sedangkan seorang bocah jebel seperti Xiaohang saja tidak suri mengemis, apalagi dia Tuaku Kau ada di sini tiba-tiba terdengar teguran orang dan wajah siluman kecil bersungut-sungut di dalam gelap Pemuda Congka itu sudah berada di sampingnya sambil tersenyum-senyum, seolah-olah mengerti akan kesukarannya, yaitu ingin makan minum akan tetapi tidak mempunyai uang Dia hanya mengangguk, tidak ingat bahwa di dalam kegelapan mungkin saja pemuda si Kang itu tidak dapat melihat jawabannya tanpa kata itu Tuaku, mari kita mencari minuman Kang SWI berkata dengan nada suara gembira Sebelum siluman kecil sempat menjawab, tangannya sudah digandeng dan ditarik oleh pemuda itu dan diajak memasuki sebuah warung arak yang berada di sebelah rumah penginapan Muka siluman kecil terasa panas Untung bahwa waktu itu malam, maka penerangan lampu warung yang kemerahan menyembunyikan perubahan mukanya yang menjadi merah Bagaimana dia dapat menolaknya biarpun hatinya merasa amat tidak enak? Pemuda ini boleh jadi congkak dan agung-agungan, akan tetapi harus diakuinya amat ramah dan akrab Mereka memasuki warung itu dan memilih tempat duduk di sudut Seperti biasa, secara royal sekali Kang SWI menanyakan masakan-masakan istimewa dari warung itu dan memesan macam-macam masakan dan arak yang paling baik Siluman kecil diam-diam menegur diri sendiri, mengapa setelah berhadapan dengan pemuda ini, melihat sikapnya yang demikian ramah, semua ketidaksenangan hatinya lenyap sama sekali Malah dia mendapatkan dirinya makan minum dengan lahapnya, karena selain perutnya lapar, juga hawa yang dingin dan masakan yang lezat membuat dia menjadi seorang pelahap Dan seperti biasa, yang diketahuinya semenjak dia melakukan perjalanan dengan Kang SWI, pemuda tampan ini makan sedikit sekali Kenapa makan bu sedikit amat dia pernah bertanya siang tadi Habis, kalau sebegitu saja sudah kenyang, perlu apa banyak-banyak jawab yang ditanya Pantas tubuhmu kecil Dan sekarang, pemuda itu juga makan sedikit saja, biarpun hampir semua masakan dicobanya Akan tetapi pemuda itu minum arak dengan lagak seorang jagoan minum Agaknya engkau kuat minum arak, Kang Hyante, berkata siluman kecil melihat wajah yang gembira itu Kang SWI tersenyum dan diam-diam siluman kecil harus mengakui bahwa pemuda ini memang tampan sekali Kalau tersenyum tampak deretan gigi yang putih bersih, kecil dan rata Mulutnya berbentuk indah, seperti mulut wanita saja Ah, kau kira hanya engkau yang kuat minum, tuako? Mari kita bertanding minum arak, agar diketahui siapa di antara kita yang lebih kuat HMMM, engkau bisa mabuk nanti Siluman kecil menjawab sambil tersenyum melihat lagak pemuda yang seperti anak-anak itu Eh, eh, haha, engkau memandang rendah Nah, mari kita coba Berapa banyak pun engkau minum, akan kuimangi, tuako Siluman kecil telah dapat menduga bahwa pemuda tampan ini memang bukan orang sembarangan Dan tentu memiliki kepandayan, akan tetapi karena sikapnya yang baik dan ramah Tentu saja dia merasa tidak enak kalau harus menguji kepandayannya Biarpun dia ingin sekali tahu sampai di mana kelihayannya Maka sekarang dia memperoleh kesempatan untuk menguji kekuatan minum pemuda itu dan bagi seorang ahli silat tinggi Hal ini sudah dapat dipakai ukuran akan kekuatan tenaga dalam seseorang Baiklah, aku akan minum tiga cawan berturut-turut Siluman kecil lalu minum tiga cawan arak berturut-turut Sambil tertawa dan dengan sikap memandang ringan Kang SWI juga minum tiga cawan arak dan kaya dia minum memang menunjukkan dia seorang ahli Sekali teguk saja setiap cawan lenyap memasuki perutnya yang kecil Siluman kecil tersenyum Kau memang ahli minum, katanya dan sekarang dia minum berturut-turut lima cawan arak Lalu dia memandang kepada temannya itu yang juga tersenyum dan tanpa berkata apa-apa Pemuda tampan itu lalu dengan gerakan tangan cepat sekali minum sampai tujuh cawan arak berturut-turut Aku melebih dua cawan, tuaku, katanya sambil tersenyum lebar Siluman kecil terkejut juga Gerakan tangan pemuda itu demikian cepatnya dan walaupun sudah menghabiskan tiga dan tujuh cawan arak Akan tetapi sedikitpun jari-jari tangannya tidak pernah kelihatan gemetar Dan jari-jari tangan itu masih tetap tenang ketika meletakkan kembali cawan kosong di atas meja Padahal dia yang baru minum delapan cawan sudah merasakan betapa hawa arak yang keras sudah naik ke dalam kepalanya Yang tentu saja dapat ditekannya keluar dengan tenaga singkangnya Dia memandang wajah yang tersenyum ramah itu Tidak enak juga kalau sampai Kang SWI diujinya terus sehingga menjadi mabuk, pikirnya Sekarang pun sudah jelas bahwa dugaannya tidak salah Pemuda ini memiliki singkang yang cukup kuat Biarlah dia minum lima cawan lagi Kau memang hebat, katanya dan kini dia minum lagi lima cawan arak Akan tetapi Kang SWI memegang guci araknya Mengapa bersikap sungkan, tuako? Kita sama-sama kuat minum Mari kita habiskan arak dari guci masing-masing Dan pemuda tampan itu lalu mengangkat guci araknya Menempelkan bibir guci di mulutnya yang dibuka Kepalanya ditengadahkan dan guci itu lalu dimiringkan Araknya dituang dan seperti pancuran memasuki mulutnya yang ternganga Sampai habislah arak dari dalam guci itu Ketika dia menaruh kembali guci kosong ke atas meja Jari-jari tangannya masih tidak gemetar sama sekali Sungguh pun mukanya yang putih itu menjadi agak kemerahan Dan kepalanya agak bergoyang-goyang Siluman kecil terkejut Dia sudah menduga bahwa pemuda tampan itu memang memiliki singkang yang kuat Akan tetapi tidak disangkanya sedemikian kuatnya Maka gembiralah hatinya karena ternyata teman seperjalanannya ini adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi Dia pun lalu minum semua arak dari guci-nya Setelah kemasukan arak yang masing-masing tidak kurang dari 30 cawan Siluman kecil melihat betapa wajah yang kemerahan itu makin berseri dan sikap keng SWI makin gembira Kiranya ada pula sedikit hawa arak mempengaruhi pemuda ini dan diam-diam siluman kecil merasa girang Karena bagaimanapun juga dialah yang menang dalam pertandingan ini Pemuda itu biarpun belum dapat dikatakan mabuk Akan tetapi caranya bicara dan tersenyum sudah lebih ringan dan lebih gembira dari biasa Tanda bahwa dia telah dipengaruhi hawa arak Mendadak pemuda itu tertawa sambil memandang keluar Siluman kecil juga lantas memandang dan ternyata yang ditertawakan oleh keng SWI itu adalah seorang laki-laki yang jalannya bincang Orang ini mukanya penuh dengan kumis dan cambang bauk Amat lebat hampir menyembunyikan semua mukanya sehingga sukar ditaksir berapa usianya Begitu masuk, orang ini lantas duduk di sudut bagian depan dan sama sekali tidak mempedulikan para tamu lainnya yang mulai berdatangan untuk makan malam Kemudian, dengan gerak tangannya dia memanggil pelayan Ketika pelayan itu sudah berdiri di depannya, si pincang itu membuat gerakan-gerakan tangan memesan nasi dan arak Dari gerakannya dan dari suaranya yang hanya ahahuhu itu taulah siluman kecil bahwa orang itu, selain pincang, juga gagu Heheheh keng SWI tertawa-tawa melihat tingkah laku si gagu itu ketika memesan makanan dan minuman Membuat gerakan seperti orang sedang makan dan minum Siluman kecil mengerutkan alisnya Bocah ini terlalu lancang dan sembrono, pikirnya, mentertawakan orang begitu saja Apalagi Kher, tertawanya begitu terpingkal-pingkal seolah-olah pemuda tampan itu melihat suatu hal yang luar biasa lucunya Padahal, apakah lucunya seorang gadu memesan makanan dan minuman? Tentu saja harus menggunakan gerak tangan Hem, Hianteh, jangan sembarangan mencertawakan orang tegurnya Apakah kau tidak melihat langkahnya tadi biarpun terpincang-pincang? Dan lihat sinar matanya Hati-hatilah, jangan menghina orang Kurasa dia bukan orang sembarangan Hahaha kembali keng SWI tertawa dan masih terdengar terkekeh biarpun dia sudah mendekat mulutnya Bagaimana tidak akan tertawa melihat yang selucu itu? Hei hei, Tuako, apakah kau tidak tahu? Hei hei, keng SWI kembali tertawa dan menutupi mulutnya sambil memejamkan mat menahan kegeliannya Tangis dan tawa biasanya amat menular Melihat keng SWI tertawa terpingkal-pingkal seperti itu Biarpun dia sendiri masih belum mengerti apa yang ditertawakannya Tanpa disadarinya siluman kecil juga tersenyum dan ikut gembira Apa sih yang lucu dia bertanya, kini menjadi ingin sekali untuk mengetahuinya Tuako, hei 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 aku tidak mencertawakan pincangnya atau gagunya Akan tetapi, hei hei Ada apa sih? Mungkin orang lain dapatlah dia kelabui Akan tetapi aku keng SWI menepuk dada dengan lagak sombong Di depan hidung seorang ahli seperti aku dia berani main gila, ha 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 Kumisnya terlalu ke atas dan agak miring penempelannya Dan cambangnya terlalu penuh di bagian pipi kiri Ha ha ha, kalau tidak pandai menyamar, permainan itu sungguh berbahaya Pemuda ini terus tertawa ha 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 Dan siluman kecil maklum bahwa biarpun tidak sampai mabuk Terlalu banyak arak itu membuat keng SWI menjadi terlalu gembira Sehingga dia khawatir kalau-kalau sampai menimbulkan persoalan Betapapun juga, dia kini memperhatikan orang itu Dan setelah mendengar kata-kata keng SWI tadi Dia baru dapat melihat hal-hal yang hanya dapat diketahui oleh seorang ahli itu Dan agaknya, temannya ini benar Mencurigakan sekali si pincang itu Mendengar orang tertawa, si pincang menengok Akan tetapi karena terhalang oleh pilar dan pot bunga Dia tidak melihat siluman kecil dan keng SWI Siluman kecil juga terpaksa ikut tertawa Lalu bertanya lirih, apakah kau mengenal dia? Keng SWI menggeleng kepala sambil tersenyum-senyum Ringas-peringis seperti orang sinting Melihat keadaan temannya ini, si luman kecil merasa khawatir Kalau-kalau ulahnya yang biasanya memang aneh Dan kadang-kadang ugal-ugalan itu kini ditambah oleh pengaruh arat Akan menimbulkan keributan Maka dia lalu bangkit dan mengajak kembali ke rumah penginapan Keng SWI tidak membantah, dibayarnya harga makanan dengan royal Dan mengatakan bahwa uang kembalinya agar dibagi-bagi di antara para pelayan Kemudian dia berjalan bersama si luman kecil pergi meninggalkan warung Setelah sekali lagi tertawa ke arah si pincang Sedangkan si luman kecil menyembunyikan mukanya di balik rambutnya yang putih panjang Akan tetapi ketika mereka tiba di depan rumah penginapan Terdengar teriakan tertahan, si luman kecil Si luman kecil dan keng SWI terkejut dan cepat menoleh Mereka masih sempat melihat dua orang prajurit dengan metel Terbelalak dan muka pucat melarikan diri tergesa-gesa dari situ Menyelinap di antara orang banyak Si luman kecil menarik napas panjang dan berbisik Sungguh tidak enak sekali Di sini banyak orang mengenalku Keng SWI tersenyum Tuanku, agaknya di kota ini banyak terdapat orang-orang yang ketakutan melihat wajahmu yang tampan dan gagah Hem, tidak perlu mengejek si luman kecil menegur Ahaha, aku salah bicara Mereka takut mendengar namamu yang tersohor Sudahlah, aku pun tidak mempunyai keperluan di sini Malam ini aku akan pergi saja, kata si luman kecil Eh, ahaha, apakah kau akan merelakan saja uangmu dibawa lari oleh nenek itu? Ku rasa hanya di tempat keramaian besok sajalah kita dapat menemukan nenek itu Bukankah hujian sudah dimulai hari ini? Tidak, sudah ku selidiki Hari ini hanya diadakan pemilihan di antara para pelamar Pemilihan dari mereka yang berkepandaian tinggi untuk dipertandingkan besok Untuk memperebutkan kedudukan pengawal pribadi gubernur yang hanya akan dipilih 3-4 orang banyaknya Selebihnya hanya akan diterima sebagai prajurit pengawal kalau memenuhi syarat Jadi besoklah orang-orang pengawal akan bermunculan dan tentu kita akan dapat menemukan nenek itu Tetapi aku banyak dikenal orang, hanya akan menimbulkan keributan saja Si luman kecil yang biasanya menyendiri itu merasa tidak enak kalau mengingat akan hal itu Tuaku, jangan khawatir Aku tadi mencertawakan penyamaran konyol si pincang itu bukan karena sombong Tetapi karena aku benar-benar seorang ahli dalam mendandani orang Kalau tuaku besok ku dandani, agaknya orang tuamu sendiri tidak akan dapat mengenalmu lagi, tuaku Dengan menyamar, tuaku akan dapat menonton dengan leluasa Juga akan dapat mencari nenek pengjual rumput itu Si luman kecil menghela nafas Dia merasa kalah berbicara dengan pemuda limcah ini Baiklah, katanya Dan maafkan aku, tuaku Bukan sekali-kali maksudku untuk merendahkan tuaku dengan menyewakan kandang kuda Akan tetapi apa boleh buat, kamar telah habis dan aku Sejak kecil aku tidak bisa tidur sekamar dengan orang lain Ataukah tuaku yang memakai kamarku itu dan biar aku tidur di luar saja? Ah, tidak! Jangan! Pakailah kamar itu sendiri, aku sudah biasa tidur di alam terbuka Akan tetapi sungguh mengherankan Mengapa sih kau tidak bisa tidur berdua dengan orang lain dalam satu kamar? Sudah sejak kecil, aku tidak bisa tidur kalau ada orang lain dalam kamarku Si luman kecil terseret oleh sikap dan keandahan temannya itu Maka dia lalu menggoda Hem, kalau begitu bagaimana kelakalau kau kawin? Ih, tuaku sungguh ceriwis Siapa yang mau kawin setelah berkata demikian Kang SWI berkelebat pergi Memasuki rumah penginapan dengan gerakan cepat Si luman kecil tersenyum dan menggeleng-geleng kepala Pemuda itu seperti anak kecil saja Siau Hang agaknya lebih dewasa daripada Kang SWI Maka dia pun kemudian memasuki kandang kuda dari pintu pekarangan samping Dan ternyata acun dan Siau Hang sudah tidur Si luman kecil lalu duduk melakukan siulian Dan ternyata enak mengasuh di atas tumpukan rumput kering itu Dan mendapatkan hembusan angin semilir yang lembut dan yang dapat memasuki kandang kuda Pada keesokan harinya, keadaan di kota Cheng Chou menjadi makin ramai Memang keramaian sayang bara itu terjadi pada hari ini Di mana para pelamar yang mempunyai kepandayan tinggi akan memperebutkan kedudukan pengawal-pengawal pribadi dari gubernur Di antara ratusan orang pelamar, setelah diuji ketangkasan dan tenaganya kemarin Hanya ada belasan orang saja yang dicalonkan Dan tentu saja bagi mereka yang belum sempat diuji Kalau memiliki kepandayan, diperkenankan juga mengikuti pertandingan adu kepandayan itu Pekarangan yang merupakan alun-alun di depan istana gubernur sudah penuh dengan manusia Yang kesemuanya mengelilingi sebuah panggung yang tinggi dan luas Yang sengaja dibangun untuk keperluan itu Karena panggung itu tinggi, maka walaupun mereka yang kebagian tempat agak jauh pun dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di atas panggung Dan di tempat duduk kehormatan yang berada di depan istana Duduklah gubernur Honan sendiri, yaitu gubernur Kui Cukam Dikelilingi oleh para pengawalnya dengan ketat untuk menjaga keselamatan gubernur ini Sedangkan Cui Lemawan Lokit yang mengatur sayang bara pemilihan pengawal itu Sejak kemarin sudah sibuk dan kini dia kadang-kadang kelihatan di dekat panggung Kadang-kadang tidak kelihatan karena si rambut merah dan pemabuk ini terkadang mengadakan perondaan sendiri Untuk menjamin kelancaran pemilihan itu Juga harus menjaga keamanan gubernur yang kebetulan berkenan menyaksikan pula pemilihan calon pengawal-pengawalnya itu Setelah matahari naik tinggi dan gubernur Kui Cukam telah duduk di tempatnya Bersama dengan para pembesar-pembesar dan para pembantunya Tambur dan canang dipukul bertalu-talu sebagai tanda bahwa sayang bara akan dimulai Seperti semut-semut yang sibuk, orang-orang yang menonton bergerak mendekati panggung Kang SWI yang sudah siap dengan dandanan ringkas dan dengan pedang dipunggung Sejak tadi telah siap dan kini dia mendatangi kandang kuda bersama seorang kakek keriputan Kakek tua ini bukan lain adalah siluman kecil yang telah disulap menjadi kakek oleh tangan Kang SWI Yang ternyata memang benar-benar pandai sekali merias penyamaran itu Dan ternyata pemuda tampan ini sudah membawa perlengkapan untuk merias dan membuat penyamaran-penyamaran Ternyata bahwa dia memang benar seorang ahli Maka tidak mengherankan kalau dia dapat mengetahui penyamaran si pincang yang gagu itu dan mencelap penyamarannya Siluman kecil menjadi kagum bukan main ketika dia melihat bayangan wajahnya sendiri Yang sudah berubah menjadi seorang kakek itu di dalam cermin Dia memuji kelihayan Kang SWI akan tetapi pemuda itu hanya tersenyum saja Sekarang kau tidak khawatir akan dikenal orang lagi, tuaku Dan dengan leluasa kau dapat mencari nenek itu di antara penonton Acun, pelayan atau kacung pengiring Kang SWI Lama memandang dengan bengong terlongong kepada kakek tua yang datang bersama majikannya itu Dia tidak berani bertanya kepada majikannya siapa adanya kakek itu Hanya dia merasa heran dari mana datangnya kakek itu yang memasuki kandang bersama majikannya Eh, haha, acun, di mana adanya si Yauhang tanya pemuda tampan itu ketika dia tidak melihat si pengemis muda di situ Dia? Ahaha, sejak tadi dia sudah pergi, Kongcu Katanya dia hendak nonton keramaian Hem, kalau begitu engkau tinggallah di sini menjaga kuda-kuda kita, acun Kami hendak pergi nonton keramaian juga, kata Kang SWI yang segera mengajak siluman kecil pergi Kang SWI tidak lupa membawa pedangnya yang digantung di punggungnya sehingga dia kelihatan gagah Sebab pagi hari itu dia mengenakan pakaian yang ringkas Setelah tiba di depan istana gubernur, ternyata di situ telah berkumpul banyak orang Dan di atas panggung itu tengah terjadi pertandingan yang ramai Diikuti oleh sorak-sorai para penonton yang sudah terdengar dari tempat jauh Siluman kecil lalu memisahkan diri untuk mencari nenek pencuri uangnya Dan mereka saling berjanji akan berjumpa kembali nanti di rumah penginapan Kang SWI sendiri kemudian menyelinap di antara penonton untuk mendekati panggung Ternyata pertandingan di atas panggung telah selesai Seorang yang bertubuh gemuk pendek dirobohkan oleh seorang pemuda tinggi kurus Pemuda tinggi kurus ini memang istimewa sekali Dia bukan merupakan seorang di antara para calon yang kemarin terpilih Melainkan seorang yang baru muncul di antara penonton Akan tetapi secara berturut-turut dia telah mengalahkan 10 orang calon terpilih Dan masing-masing dirobohkan dalam waktu belasan jurus saja Si gemuk pendek yang terakhir itu pun dirobohkannya dalam waktu 10 jurus Maka tentu saja kemenangan-kemenangannya disambut oleh sorak-sorai para penonton Yang merasa kagum terhadap pemuda tinggi kurus berpakaian sederhana itu Sekarang, atas perintah Honan Ciu Lomo yang dapat menilai kepandayan orang Pemuda kurus itu dipersilatkan untuk beristirahat lebih dulu Pemuda itu mengangguk dan turun dari atas panggung, lenyap di antara para penonton Ketika Kang SWI tiba di dekat panggung Pemuda tinggi kurus itu sudah turun sehingga pemuda tampan dan rayo ini tidak sempat melihat wajah pemuda yang sudah menang 10 kali itu Kini pengatur pertandingan, seorang perwira tinggi besar dan tua Yaitu bukan lain adalah Suciang Kun yang bernama Sukiat Seorang di antara pengawal gubernur Honan Setelah menyuruh mundur pemuda tinggi kurus Lalu memanggil dengan suara nyaring nama seorang calon yang kemarin dipilih Muncullah seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih yang bertubuh kecil Yang muncul di panggung dengan muka agak pucat dan sikap yang sungkan dan jari Memang hati si kecil ini sudah jari ketika menyaksikan betapa selain para calon Ternyata di antara banyak penonton itu terdapat orang pandai seperti pemuda tinggi kurus tadi Oleh karena itu, belum juga bertanding, hatinya sudah merasa jari dan dia kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri Dengan sikap sungkan-sungkan dan merendah dia lalu berdiri menanti di atas panggung Dengan kedua pun tak ke muka sehingga tubuhnya kelihatan makin kecil lagi Sebuah nama dipanggil lagi dan muncullah orang kedua Juga seorang calon yang kemarin telah dipilih yang mukanya kuning pucat dan mulutnya selalu tersenyum esam Setelah diberi tanda oleh perwira sukiat, mereka bergebrak dan bertanding Akan tetapi, belum sampal 20 jurus, si kecil menang dan orang bermuka kuning pucat itu terlempar ke bawah panggung Disambut sorak-sorai penonton yang merasa kagum bahwa laki-laki yang pemalu dan bertubuh kecil itu ternyata lihat juga Berturut-turut maju sampai lima orang calon Akan tetapi semuanya dikalahkan oleh si kecil yang lihai dan yang kini mulai menemukan kembali kepercayaannya kepada diri sendiri setelah berturut-turut memperoleh kemenangan Habislah semua calon yang terpilih kemarin Kini kesempatan dibuka kembali kepada para orang gagah yang hadir di antara penonton dan yang belum sempat didaftar kemarin Untuk turut mengikuti sayang barat pertandingan dan dipersilakan naik ke atas panggung kata perwira sukiat dengan suaranya yang menggeledek Biar saya mencobanya terdengar jawaban yang tidak kalah nyaringnya dan dari bawah panggung melayanglah sesosok tubuh yang tinggi besar Semua penonton tertegun ketika melihat seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 40 tahun Tubuhnya tinggi besar seperti raksasa dan kepalanya gundul Bukan gundul karena dicukur, melainkan memang gundul karena botak Dengan mulut menyeringai lebar, raksasa gundul ini menghampiri si kecil Lalu berkata, anak yang baik, lebih baik kau meloncat turun saja dengan tubuh utuh dan mengalah kepadaku Biarpun tadinya si kecil ini merasa juri, tetapi kini setelah memperoleh kemenangan berturut-turut selama lima kali Hatinya sudah menjadi besar dan tentu saja dia marah sekali mendengar dirinya disebut anak yang baik oleh raksasa itu Terdengar suara ketawa di antara para penonton mendengar ucapan itu dan si kecil menjadi merah mukanya Maka tanpa banyak cakap lagi, dia lalu menyerang dengan pukulan kedua tangannya Gerakannya memang gesit bukan main dan kemenangannya yang berturut-turut tadi pun mengandalkan kegesitannya itulah Bu, bu, bu Secara bertubi-tubi dan cepat bukan main, dua tangan jagoan kecil itu telah melakukan pukulan Dan anehnya si raksasa gundul itu menerima semua pukulan yang tepat mengenai perut dan dadanya itu tanpa menangkis atau mengelak Seolah-olah semua pukulan itu tidak dirasakannya sama sekali Dan memang semua pukulan si kecil itu seperti mengenai karat saja Membalik dan selagi si kecil terkejut setengah mati Tiba-tiba raksasa itu tertawa, tangannya yang besar dengan lengan yang panjang itu lantas saja menyambar Klak, sebuah tamparan mengenai bawah telinga si kecil dan dia mengeluh kemudian roboh pingsan Tentu saja peristiwa mengejutkan ini disambut oleh sorak-sorai para penonton Si kecil tadi demikian lihainya, akan tetapi dengan sekali tamparan saja dia roboh pingsan oleh raksasa gundul itu Maka dapat dibayangkan betapa lihainya si raksasa gundul ini Dan tentu akan ramai sekali kalau raksasa gundul yang kebal ini diadu dengan pemuda tinggi kurus yang telah menang 10 kali tadi Agaknya perwira sukiat juga berpendapat demikian Dia sudah mencari-cari dengan pandang matanya ke arah menyelinapnya pemuda tinggi kurus tadi Tetapi tiba-tiba nampak bayangan orang berkelebat dan seorang pemuda tampan telah melompat dengan gerakan indah dan ringan ke atas panggung Menghadapi si raksasa gundul Pemuda tampan ini tersenyum lebar dan memandang si raksasa dengan sinar macu berkilat Di punggung pemuda ini kelihatan tergantung sebatang pedang dan pakaian pemuda ini biarpun ringkas namun amat perlente dan serba idah Karena pemuda tampan ini berperawakan kecil ramping, maka berhadapan dengan raksasa gundul nampak perbedaan yang amat menyolok sekali Yang satu kecil dan kelihatan halus lemah, sedangkan yang kedua tinggi besar dan kelihatan kokoh kuat Sungguh bukan merupakan lawan yang seimbang Haha, anak kecil mengapa ikut-ikutan dan ingin bertanding? Lebih baik pulang, nanti dicari ibumu Belajar lagi sepuluh tahun baru datang ke sini Teriakan-teriakan penonton yang dilontarkan kepada pemuda yang kelihatan masih remaja dan tampan itu disambut oleh pemuda itu dengan senyum simpul Pemuda ini bukan lain adalah Kang SWI, pemuda tampan rayon yang datang bersama si luman kecil Dengan sikap tenang Kang SWI melangkah maju menghadapi si raksasa gundul Heh, kau anak kecil yang lebih pantas membaca kitab daripada berada di sini si gundul berteriak Benar, turun saja Buat apa mengantarnya wasia-sia? Mati konyol nanti Sayang ketampananmu Kang SWI tersenyum Senang hatinya Dia merasa yakin akan dapat mengalahkan raksasa gundul ini Maka makin hebat orang mengkhawatirkan dirinya Makin baiklah karena kemenangannya nanti akan terasa lebih nikmat Dia menjura keempat penjuru dengan lagak yang angkuh Sehingga perwira sukiat yang juga memandang rendah pemuda remaja ini lalu berseru Hayo kalian berdua cepat memulai Raksasa gundul itu kemudian melangkah maju Bocah sombong, biarlah kau boleh memukulku Tanpa kulawan pun engkau akan kalah dan kedua tanganmu akan patah-patah dipakai memukul tubuhku Banyak orang tertawa menyambut ucapan raksasa ini Benarkah Kang SWI bertanya Hendak ku coba sampai di mana sih tebalnya kulitmu Maka kau berani berkata demikian Nah, coba kau terimalah ini Tangan kiri Kang SWI menyambar ke depan secara sembarangan Siut, plak Aunggah raksasa gundul itu jatuh berlutut dan kedua tangannya memegangi dada yang terkena tamparan Kang SWI Tangan pemuda halus itu rasanya seperti tusukan pedang tajam yang dapat menembus kekebalannya Dadanya terasa nyeri bukan main, panas dan perih Semua penonton tadinya menyangka bahwa raksasa itu pura-pura saja untuk mempermainkan lawan Akan tetapi ketika mereka melihat wajah itu berkerut-merut menahan nyeri Kemudian muka raksasa itu menjadi merah dan matanya melotot marah Mereka terkejut dan terheran-heran Benarkah tamparan yang perlahan itu membuat si raksasa yang kebal itu kesakitan Sika raksasa gundul itu menjawab keraguan mereka ketika si raksasa mengeluarkan suara gerengan marah dan tiba-tiba tubuhnya yang tadi berlutut itu menerjang ke depan Gerakannya seperti seekor singa marah menerkam kambing Kedua lengan yang panjang itu dikembangkan Jari-jari tangan membentuk cakar hendak menerkam Matanya melotot dan mulutnya terbuka mengerikan Dengan gerakan yang indah dan ringan sekali Kang SWI sudah meloncat ke samping tepat pada saat kedua tangan lawan sudah hampir dapat mencengkeramnya Dan pada detik itu juga kaki kanannya menendang ke arah lutut dan tangannya dengan jari terbuka menyambar ke arah lambung Duk! Plak! Tak dapat dicegah lagi Tubuh tinggi besar itu terjelungkup ke depan dengan terpaksa Dan hidungnya mencium lantai panggung sehingga ketika dia merangkak bangun Hidungnya berdarah dan mulutnya menyeringai karena selain lututnya terasa nyeri Juga lambungnya mendadak menjadi mulas Akan tetapi, dia menjadi makin penasaran dan marah Apalagi ketika mendengar para penonton bersorak kriuh rendah Tadi, ketika raksasa itu jatuh berlutut Para penonton masih belum yakin benar akan kelihayan Kang SWI Akan tetapi robohnya raksasa itu untuk kedua kalinya Kelihatan jelas oleh para penonton sehingga meledaklah pujian mereka terhadap Kang SWI Tidak mereka sangka bahwa pemuda tampan yang masih muda sekali itu demikian hebatnya Dengan mudah saja dalam dua gebrakan telah merobohkan raksasa itu dua kali Argo seperti suara seekor singa menggereng Raksasa gundul itu menyerang dan kini serangannya itu merupakan serangan maut yang mengerikan Karena dia bukan hanya menggunakan kedua tangannya untuk mencengkeram dari kanan kiri Akan tetapi juga mempergunakan kepalanya yang gundul botak itu untuk menyeruduk ke arah dada Kang SWI Hem Kang SWI berseru mengejek dan tiba-tiba ketika dia menjejakan kakinya Tubuhnya mencelat ke atas dengan gerakan cepat tak terduga sehingga serangan si raksasa itu luput dan tubuhnya terhuyung ke depan Kang SWI yang meloncat tinggi ke atas itu kini sudah meluncur turun sambil membalikan tubuh dan kakinya menginjak tengkuk lawan sambil mengerahkan tenaganya Hek tubuh tinggi besar itu terdorong ke bawah dan karena tadi dia menggunakan tenaga untuk menyeruduk Maka begitu diinjak tengkuknya, tenaga serudukannya bertambah dan kepalanya kini menyeruduk ke bawah dengan kekuatan dasyat Berak Kepala itu menancap di lantai papan panggung, masuk sampai ke lehernya dan kedua kakinya bergerak-gerak di atas panggung Terdengar suara ketawa di sana-sini dari mulut mereka yang suka akan tontonan yang menyeramkan Akan tetapi banyak pula yang meringis dan merasa ngeri, mengira bahwa kepala botak itu pecah atau paling tidak tentu akan robek-robek Kang SWI mendekati, kakinya menendang Buk Tubuh itu tercabut dan terlempar ke luar panggung, jatuh berdebuk di bawah panggung dalam keadaan pingsan Dirubung banyak orang dan mereka ini terheran-heran karena kepala botak itu sama sekali tidak terluka, sungguh pun orangnya pingsan Maka meledaklah sorak dan pujian yang dilontarkan orang kepada Kang SWI Diam-diam perwira Sukia terkejut sekali Hari ini dia telah banyak sekali melihat orang yang kepandainya jauh melampaui tingkatnya Apalagi perwira ini, bahkan Honan Ciu Lomoan Loknit sendiri yang merupakan jagoan kepercayaan gubernur Honan terkejut melihat kepandain Kang SWI Pemuda tampan itu benar-benar hebat, entah mana lebih lihai dibandingkan dengan pemuda tinggi kurus yang telah menang 10 kali pertandingan tadi Maka Ciu Lomo segera memberi isyarat kepada Sukiat untuk memanggil pemuda tinggi kurus tadi Dan dia sendiri lalu duduk dan minum arak dari gucinya dengan hati penuh kegembiraan dan ketegangan hendak menyaksikan pertempuran yang tentu akan amat menarik antara kedua orang pemuda itu Sementara itu, gubernur Kui Cukam sendiri mengangguk-angguk dan memuji Dia merasa senang kalau mendapatkan seorang pengawal yang lihai dan tampan seperti Kang SWI itu Orang muda tinggi kurus yang telah menang 10 kali tadi, kini dipersilakan naik ke panggung Sukiat berseru dengan suara lantang Dia harus mengulang panggilannya sampai 3 kali, barulah kelihatan pemuda tinggi kurus itu naik ke atas panggung Sikapnya seperti orang yang amat ragu-ragu sehingga mengherankan hati semua orang Apakah pemuda tinggi kurus itu takut melawan pemuda tampan yang telah mengalahkan si raksasa gudul itu? Kang SWI sendiri terkejut dan terheran-heran ketika dia memandang wajah pemuda itu karena ternyata bahwa pemuda kurus itu bukan lain adalah tukang kudanya sendiri Xiao Hong Dia memang sudah menduga bahwa tukang kudanya itu adalah seorang pengemis muda yang memiliki kepandayan Akan tetapi sungguh sama sekali tidak disangkanya bahwa Xiao Hong yang hanya kebetulan saja bertemu dengan siluman kecil Kini ikut pula memasuki sayang bara dan menurut ucapan perwira itu tadi telah menang 10 kali Harap Ji Wing Hiong suka memperkenalkan kepada Tai Jain dan semua tamu yang terhormat terdengar perwira sukiat yang mendapatkan isyarat dari Ciu Lomo berseru dari sudut panggung Xiao Hong dan Kang SWI segera menghadap ke arah tempat kehormatan, menjurah ke arah para pembesar di situ dan terdengarlah Kang SWI berkata dengan suara lantang, hamba bernama Kang SWI Xiao Hong juga menjurah dan berkata, suaranya lirih, tidak selantang suara pemuda rayon itu, hamba bernama Xiao Hong Sukiyat lalu memberi isyarat dengan mengangkat tangannya Karena calon-calon lain sudah habis, maka untuk menentukan siapa pemenangnya, harap Ji Wing Hiong suka mulai dengan pertandingan ini Silakan Kongcu, Xiao Hong berkata sambil memandang kepada calon lawannya dengan sinar mata penuh keraguan Hem, kiranya engkau, Xiao Hong Kang SWI berkata lirih Benar, Kongcu Kang SWI memandang kepada Xiao Hong dengan penuh perhatian dan diam-diam merasa tertarik sekali Wajah itu kini tidak kotor seperti biasa, melainkan bersih dan pakaiannya, biarpun sederhana dan tidak mewah, namun rapi dan tiada tambalannya seperti kemarin Wajah itu tampan sekali, biarpun agak kurus Dipandang seperti itu, Xiao Hong merasa canggung dan malu Harap maafkan, Kongcu, sebenarnya, saya sudah tamat belajar maka saya berhak menanggalkan pakaian pengemis itu Saya, saya ingin mencari pengalaman, maka saya memasuki sayang bara ini Tidak saya sangka akan berhadapan dengan Kongcu sebagai saingan Dia tersenyum, hanya sebentar saja senyumnya karena dia segera memandang dengan wajah serius kembali Kang SWI tertawa Bagus! Aku senang sekali kalau aku dapat menguji kepandayanmu, Xiao Hong Marilah! Silakan Kongcu mulai, kata Xiao Hong yang bersikap hormat dan merendah Nah, jagalah seranganku Kang SWI menerjang maju dengan cepat dan Xiao Hong juga sudah bergerak cepat sekali mengelap dan balas menyerang Gerakan pemuda pengemis ini mantap dan cepat Dari lengannya menyambar hawap pukulan yang membuktikan bahwa dia telah memiliki kekuatan sinkang yang cukup hebat Kang SWI si pemuda tampan yang rayau itu terkejut bukan main karena baru terbuka matanya bahwa tukang kudanya itu Yang dianggap sebelumnya hanya pernah belajar silat saja, ternyata merupakan seorang ahli silat kelas tinggi Apalagi ketika Xiao Hong mainkan ilmu silat yang penuh mengandung serangan-serangan totokan maut amat aneh dan cepat Dia sampai terdesak mundur Akan tetapi, pemuda hartawan Shi Kang ini mempunyai semacam watak yang buruk Yaitu dia selalu-terlalu mengandalkan kepandayannya sendiri sehingga sedikit congkak dan memandang remeh kepandayan orang lain Kini, biarpun sudah jelas padanya bahwa kepandayan Xiao Hong sama sekali tidak boleh dipandang ringan Namun dia bersikap sebagai seorang yang tingkatnya lebih tinggi hendak menguji kepandayan orang yang lebih rendah tingkatnya Maka dia sengaja main mundur dan hendak menguras kepandayan orang Karena kekurang hati-hatian yang timbul dari kecongkakan inilah Ketika dia menangkis sambil mengelak, tanpa dapat dicegahnya lagi lengan dekat si kunya kena tertotok Dan hampir saja dia berteriak karena untuk beberapa detik lamanya, lengan yang tertotok itu menjadi lumpuh Namun, memang orang Shi Kang ini lihai bukan main Tubuhnya sudah mencelat ke atas, tinggi sekali seperti seekor burung terbang, berjungkir balik sampai empat kali di udara Dan ketika dia turun kembali, lengannya sudah sembuh dan kini baru, dia tahu bahwa Xiao Hong benar-benar amat berbahaya kalau diberi kesempatan Oleh karena itu, dia lalu menyerang dan mengeluarkan ilmu simpanannya Dari kedua tangannya yang terbuka itu menyambar hawa yang mengeluarkan suara bersuitan seperti gerakan sebatang pedang tajam Xiao Hong berseru kaget dan cepat mengelak ke sana sini Di bawah panggung, menyelinap di antara banyak orang, siluman kecil juga kagum sekali Dia belum berhasil menemukan nenek penjual sepatu rumput yang dianggapnya mencuri uangnya itu Maka dia berkesempatan pula menonton pertandingan antara dua orang yang dikenalnya dengan baik itu Dan terkejutlah siluman kecil Terima kasih telah menonton!